Halo penonton youtube, balik lagi sama gue disini Oke, untuk di video kali ini gue bakal ngebahas tentang drawing league champion yang baru aja dilaksanakan dan sudah mendapatkan 8 tim yang akan bertanding di 8 besar ini Yang pertama, quarter final pertama itu adalah Ajax vs Juventus Yang kedua ada Liverpool vs FC Porto Yang ketiga ada Tottenham Hotspur vs Manchester City Dan yang terakhir ada Manchester United vs Barcelona Menurut gue ini yang paling seru pertandingannya Oke, yang terakhir pertama, Ajax vs Juventus Menurut gue, secara kualitas tim, Ajax masih kalah dari Juventus Apalagi Juventus adalah tim raksasa dari Italia Dan juga pernah menikmati final selama beberapa kali Dan menurut gue kualitas tim juga masih lebih baik Juventus Dimana disitu ada salah satu mega bintang Ada Cristiano Ronaldo Dan Ajax sendiri tidak memiliki pemain yang superstar istilahnya Dan hanya beberapa pemain doang yang menonjol Tapi kita nggak bisa ngeremain Ajax disini Yang kita tahu, Ajax sudah mengalahkan Real Madrid di 16 besar kemarin Dan skornya pun besar Skornya 4-1 Dan Ajax menurut gue ini bisa banget memberikan perlawanan untuk Juventus Dan mungkin saja Juventus bisa kesusahan, kesulitan untuk mengalahkan Ajax Amsterdam Dan menurut gue ini adalah drawing yang cukup imbang Ajax vs Juventus Karena menurut gue sendiri Antara Ajax vs Atletico Madrid Yang menurut gue bisa memberikan perlawanan yang lebih baik itu adalah Ajax Karena Ajax memiliki visi dan semangat yang bagus banget Apalagi menghadapi tim besar Contohnya kemarin lawan Real Madrid Walaupun mereka kalah Tapi mereka akhirnya bisa membalikan keadaan Dan skornya pun cukup besar 4-1 Dan menurut gue Juventus masih bisa lolos Tapi mereka harus berhati-hati dengan permainan Ajax Amsterdam Yang kedua ada Liverpool vs FC Porto Yang kita tahu juga FC Porto disini baru saja mengalahkan semifinalis tahun lalu Yaitu Ajax Roma Dan kita tidak bisa meremehkan FC Porto Tetapi Liverpool disini adalah salah satu pesaing yang sangat Tim yang sangat bagus Dengan pemain yang sangat bagus juga Dan tahun lalu mereka masuk ke final Liga Champion Dan menurut gue Liverpool masih bisa sedikit berbangga dengan kualitas pemain mereka Dan pemain mereka menurut gue juga cukup bagus Dan menurut gue Liverpool sedikit diuntungkan Dan sedikit di Sedikit di atas FC Porto ya Dan Tapi bisa saja FC Porto memberikan perlawanan yang bagus Dan juga bisa menyulitkan Liverpool Tapi menurut gue Liverpool masih tetap bisa mengalahkan FC Porto disini Dan yang pertandingan ketiga Ini adalah duo Inggris Yaitu Tottenham Hotspur vs Manchester City Tetapi menurut gue Tottenham Hotspur ini Bagus di Liga Champion Tapi jelek di Liga Inggris Dan mereka menghadapi tim yang ada di Liga Inggris Yaitu Manchester City Yang dimana Manchester City adalah tim pemuncak kelas men di Sementara ini Dan Tottenham Hotspur Di beberapa pertandingan terakhir Di saat Liga Inggris Selalu mengalami kekalahan Yang terbaru adalah menghadapi Southampton Dan menurut gue Tottenham bisa saja Kalah oleh Manchester City Seperti halnya di Liga Inggris Tapi Tottenham Di Liga Champion Memiliki mental yang sangat baik Terutama pada saat menghadapi Borussia Dortmund Yang merupakan pemuncak kelas men Oh enggak Peringkat kedua dari Bundesliga Yang dulunya adalah pemuncak kelas men Yang sebelumnya pemuncak kelas men Tapi Gue gak bisa meremehkan Tottenham Hotspur disini Karena mungkin saja Tottenham Hotspur mempunyai visi Dan juga semangat yang bagus Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya Dan bisa saja Manchester City disini terpleset Walaupun Manchester City Begitu superior di musim ini Banyak sekali mereka mencetak gol Lawan beberapa tim mereka menang besar Dan bisa saja Tottenham Hotspur Dikalahkan oleh Manchester City Dan bisa saja dengan skor yang besar Tapi kita tidak tahu Tottenham Hotspur masih memiliki Beberapa taktik Yang menurut gue yang cukup bagus Dari Pacetino Dan juga Yang terutama itu semangat mereka Untuk bisa melangkah lebih jauh lagi Di Liga Champion Dan itu bisa saja terjadi Dan bisa saja Tottenham Hotspur Menyimbangi Manchester City Di Liga Champion ini Oke yang terakhir Ini adalah match yang paling seru menurut gue Manchester United vs Barcelona Dimana Manchester United adalah Tim yang baru saja bangkit Dari keterpurukan mereka Selama dilatih oleh Jose Mourinho Dan kali ini dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer Dan Barcelona Adalah tim terbaik di Spanyol Dan memiliki pemain yang berkualitas Sama seperti EMU EMU juga memiliki pemain yang berkualitas Tapi kelemahan dari kedua tim ini adalah Mereka sama-sama Mengandalkan satu orang pemain Yaitu Manchester United Ada Paul Pogba Dan Barcelona Ada Lionel Messi Menurut gue kalau kedua tim ini Tanpa Pemain andalan mereka Satu orang itu Yaitu Pogba atau Messi Menurut gue ini sangat seimbang Tapi Dan Apa namanya Menurut gue Bisa saja mereka Bermain dengan Permainan yang Tidak mengandalkan Tidak mengandalkan Pemain andalan mereka ini Tapi menurut gue Pasti mereka mengandalkan Kedua pemain mereka ini ya Dan Ini adalah pertandingan yang seru Menurut gue bakal ada Hujan goal mungkin ya Di Antara kedua tim ini Dan bisa saja terjadi Comeback nantinya Mungkin Entah Manchester United bisa mengalahkan Barcelona Dulu lalu di comeback oleh Barcelona Atau mungkin sebaliknya Yang Manchester United bisa Comeback Barcelona Di leg kedua Tapi kita hanya tahu Hasilnya gimana Kedua tim ini Sangat-sangat bermain bagus Di musim ini Tapi Barcelona Tidak konsisten menurut gue Kurang konsisten Di Liga Spanyol Tapi di UCL Mereka bisa memberikan Permainan yang bagus Terutama Menghadapi Olimpik Lyon kemarin Mereka seri Di leg pertama Tapi di leg kedua Mereka menghancurkan Lyon Dengan baik Dan itu harus diwaspadai Oleh Manchester United Bila mereka tidak ingin kalah Tapi gue yakin Oleh Gunnar Sokjair ini Memiliki Pemainan berkualitas juga Bisa mengantisipasi Segala Tekanan yang ada Dan juga Memiliki taktik yang bagus Menurut gue Dan Menurut gue Pertandingan ini Ini bakal Imbang Atau mungkin Bisa saja nanti Diakhiri oleh Adu Penalti Mungkin gue gak tau Tapi menurut gue Ini salah satu Match yang Paling bagus Setelah di Liga Champion ini Oke Menurut gue Itu aja Pembahasan dari gue Bakal ada Menurut gue sih Gak bakal ada Kejutan ya Tapi Yang gue jagokan disini Untuk melaju ke Semifinal adalah Juventus Liverpool Manchester City Dan juga Barcelona Dan Katanya Tim Quarter Dari Apa Pertandingan quarter Final ketiga Akan menghadapi Pertandingan quarter Final pertama Yaitu Ada Manchester City Tottenham Hotspur Akan menghadapi Pemenang antara Ajax versus Juventus Dan menurut gue ini Bisa menjadi Big match lagi Mungkin saja Sesuai prediksi gue Yang tadi Juventus menghadapi Manchester City Jadi dimana Kedua tim ini Bermain sangat bagus Sekali di musim ini Dan yang selanjutnya itu Sisanya ada Pemenang antara Liverpool Porto Dengan United Barcelona Dan Yang sesuai prediksi gue Mungkin saja akan bertemu Liverpool versus Barcelona Dan ini Menurut gue Yang paling seru Liverpool yang memiliki Kecepatan yang baik Dari Mohamed Salah Dan Sadio Mane Dan Barcelona memiliki Beragam taktik yang Bisa saja Merepotkan Liverpool Tapi kita tidak tahu Liverpool bermain bagus Saat menghadapi Bayern München Dan Barcelona juga Bermain bagus Menghadapi Lyon Tapi Barcelona Tidak konsisten Di musim ini Dan menurut gue Itu adalah Pertandingan Semifinal yang baik Dan bagus banget Kalau misalkan itu Benar-benar terjadi Dan kita tidak bisa Tapi kita tidak bisa Meremehkan Tim underdog Seperti Porto Dan Ajax Amsterdam Mereka bisa saja Lolos dengan Semangat Dan Kekuatan mereka Yang mereka miliki Sebagai pemegang Label underdog Dan itu bisa saja terjadi Dan oke Itu saja Pembahasan dari gue Mohon maaf Bila gue ada salah kata Karena gue bukan Pakar sepak bola Tapi gue nyala Penikmat sepak bola Di layar kaca Oke Enjoy